Oke lanjut ya Tadi udah Aku bahas Singgung tentang apa aja Selanjutnya yang bakalan kita bahas Sekarang kita bicara tentang Manajemen dikit nih Udah dapet kan notek oleh manajemen Udah dong Nah ketika kita bicara manajemen Apa sih manajemen Manajemen itu adalah ilmu Ilmu yang Mempelajari Tentang bagaimana Pemanfaatan sumber daya manusia Untuk Memenuhi atau mencapai Tujuan dari organisasi Ya kan Ini sedikit tentang manajemen ya Bentuk organisasi apa aja Banyak banget ada bisnis Bisnis gue organisasi Ya contoh dari organisasi gitu Terus apa misalnya kayak OSIS Di dulu SMA kita gitu Atau SMA kalian gitu Terus kalau di kampus apa misalnya ada BEM Atau himpunan mahasiswa Ya kan Nah itu contoh dari organisasi Manajemen Bagaimana Memanfaatkan Dan mempelajari bagaimana Cara Gimana sih cara Memanage SDM SDM tadi Untuk mencapai tujuan organisasi Oke Oke sip Itu definisi dari manajemen ya Nah Bukan Ya defini Apalah Pengertian lah gitu Gampangnya gitu lah gitu Sip Lanjut Nah Bicara tentang Level manajemen Level manajemen Apa nih level-level Dalam manajemen Ya Secara umumnya ada ini sih Eksekutif Terus middle Lanjut Operating Nah Ini sebenernya banyak sih Ada segitiga manajemennya gitu ya Nah tapi ini secara general aja ya Kita bahas secara singkat aja Nah bagian eksekutif Ini contohnya siapa Presiden Wakil presiden Ya kan Wakil presiden Bagian middle siapa contohnya Contohnya Kepala departemen Department Terus Manager divisi Manager divisi Nah Bagian operating nih siapa contohnya Contohnya mandor Tau gak mandor tuh apa bahasa inggrisnya Road name Bukan 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 road name Tapi supervisor Nah Ini level-level dari manajemen Lanjut Setelah kita bicara level Kita bicara Siklus Siklus manajemen Kenapa kita bicara siklus Nah Ntar Kita bakalan tau nih Apa aja sih Proses-proses dalam Sorry-sorry Kok kesini malah Nah Setelah kita bicara level manajemen Kita bicara definisi Kita bicara siklus Kenapa penting bicara siklus Ya Ntar ya Di video selanjutnya PEMBICARA PEMBICARA